Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya Warga Jabar Dan tidak hanya Warga Jabar dan semuanya Perkenalkan saya Satria Geraha, host untuk di Channel Youtube-nya Koran Pikiran Rakyat Hari ini kita ada program Untuk podcast di Pikiran Rakyat Disini adalah tempat Semua pihak untuk Mengutarakan apa yang sudah dilakukan Apa yang tengah dilakukan Dan apa yang akan dilakukan oleh mereka Bagi rakyat Dan hari ini kita ada Tamu spesial nih Karena kita menjelang hari AIDS Kita mengundang tamu spesial kita adalah Kang Iman Teja Beliau dari Komisi Penanggulangan AIDS Jawa Barat Selamat datang Kang Iman Apa kabar? Baik, sampu rasul Sampes, Alhamdulillah Sehat kan? Alhamdulillah Puntan nih tadi kita Agak mendadak ya Karena ini sudah menjelang mendekat hari AIDS juga Jadi kita Kayaknya momentumnya tepat nih Kalau kita mengundang dari Komisi Penghitungan AIDS Eh, salah Komisi Penanggulangan AIDS ya Abis dari mana Kang? Jadi untungnya Kalau kotak-kotak tadi Baru dari pagi dari luar kota Tiba-tiba udah ada di Bandung lagi Alhamdulillah ternyata Masih bisa memenuhi undangan kita nih Dari Solo Kang Kebetulan ada Pertemuan lah dengan Rekan-rekan Sekretariat KPR Seluruh Indonesia Yang ngumpul di Solo Untuk tukar pikiran Untuk kolaborasi Koordinasi dan sebagainya Jadi rutin aja kita menjalankan itu Untuk memastikan bahwa penanggulan HIV AIDS Memang tetap on the track Walaupun sekarang pandemi agak repot ya? Pandemi repot Tapi kita mah biasa direpotin Terus kemarin tuh ada apa jadi Yang krusial di acara di Solo tuh apa? Di Solo itu adalah Sebetulnya lebih kekoordinasi ya Karena sejak PRP 124 Dikeluarkan tahun 2017 Itu yang memindahkan Kesertarakan KPA Nasional Yang misalnya independen sendiri Dipindah ke Kementerian Kesehatan Sekretarisnya juga Jadi dari Dirjen Kementerian Kesehatan Dan itu membuat sekretariat Menjadi vakum Kusat Sekretariat Kusat Nah ini berdampak kepada 34 provinsi dan hampir KPA tuh sudah hampir ada Di sekitar 300 kota kabupaten Menjadi Gak ada komando Gak ada koordinasi Semua jalan sendiri-sendiri Yang akhirnya Karena ini tidak bagus Gitu ya Kita tidak bagus Ini tidak bagus Hanya kita Menginisiasi untuk Hanya kita berkumpul saja Dengan dana sendiri Dengan upaya sendiri Kelerawanan Dan lumayan Itu tetap bisa membuat Kita bisa tetap melakukan upaya penawaran efeksi Secara berjaring Nah ketika Si pusatnya vakum Atau tidak ada Kan dulu independen Terus sekarang ada di bawah Kementerian Kesehatan Atau di daerah berarti Dinas-Dinas Kesehatan Itu berpengaruh besar Bagi teman-teman di KPA Berpengaruh Bagi LSM-LSM Yang selama ini Menjadi lingkarannya Teman-teman di KPA Berpengaruh Karena dulu tuh kita Ada tiga pilar Yang bergerak bersama Yaitu Kementerian Kesehatan Dan Dinas Kesehatan Jadi aspek medis Kemudian ada Teman-teman dari layanan Eh sorry Dari LSM Komunitas Yang bergerak Di bidang penjangkauan Pendampingan Dan sebagainya Dan ada KPA Komisi Penanggungan AIDS Yang mengkoordinasikan Itu semua Karena ini pekerjaan Lintas sektor Lintas topik Bahkan lintas batas Itu harus ada Koordinatornya Harus ada yang Menjadi konduktor Kan itu Normalnya begitu Nah begitu Ini dibawa ke Kementerian Kesehatan Maka KPA Sudah tidak Tidak dilibatkan Jadi semua program Hampir dari tahun 2018 Sampai 2021 Itu hanya program Yang berbasiskan Kesehatan Dan kemudian Ada program Yang didorong oleh Donor juga Yang masuk ke LS Tapi dua ini Tidak sinkron Jalan sendiri Ini yang membuat Penanggungan HIV Menjadi agak tersendal Jadi gak salah dong Tadi saya keceplosan KPA itu Komisi penghitungan AIDS Karena beberapa kali Kalau dia Dalam momentum Hari AIDS itu Kita nih Teman-teman wartawan Pasti rilisnya itu adalah Jumlah penderita AIDS Segini yang sembuh Segini yang meninggal Segini dan seterusnya Seperti itu ya Iya betul Betul Memang Akhirnya Kita melihat Bahwa Kementerian Kesehatan Setiap 3 bulan Menyampaikan report Yang itu berupa Angka-angka saja Oh angka HIV Sekarang berapa Angka ini berapa Tapi In-depth analysis Itu tidak dilakukan Seperti contoh Angka HIV Di Jawa Barat Naik nih Sekarang peringkat kedua Jadi headline-nya nih Kalau kita ngomongin Ini karena Angka HIV Di Jawa Barat Naik Menduduki Peringkat kedua Se-Indonesia Wajar Jumlahnya banyaknya Warganya ya Ajar gak Bagus atau tidak Gitu kan Menuju keperbaikannya Tapi Sebetulnya Di balik itu Ada satu cerita Sekarang saya pakai Bahasa yang lainnya Estimasi HIV Di Jawa Barat Sudah ditentukan Dengan perhitungan Dari UNS Dan sebagainya Itu ada di angka Sekitar 60 ribuan Angka ODA Tahun ini Kita sudah Menemukan Angka kasus Di 51 ribuan 81% lagi Sudah 81% Untuk Mencapai target Untuk mencapai target Tinggal 99% 19% Yang harus kita Kerjakan Nah Ini kan ceritanya beda Bagus atau enggak 51 ribu nih Nggak kan Sementara kan Tentang penanggulan HIV Itu tentang pengendalian Kalau kita tidak tahu Dulu kan ada cerita tentang Fenomena gunung ester Yang di ujungnya bawa Ternyata di bawahnya Lebih banyak Oh gitu Ini masih berlaku enggak Tahun ini Kita mesti deklarasikan Jawa Barat sudah keluar Dari fenomena gunung es Oh Kopi dulu Gitu Kenapa? Ya karena kita sudah berhasil Menemukan Dari Dari Potensi ODA Sekitar 60 ribuan itu Kita sudah Temukan mereka 81% Sudah kita temukan Artinya tinggal 19% saja Yang Yang belum teritemukan Sehingga Kita sudah bisa masuk Ke Episode Pengendalian Kalau masih di 50% Kita mau kendalikan Gimana orang sebagian Kita enggak tahu Setengahnya enggak tahu Dimana Tahun 2019 Itu kita masih 50% Itu sudah bayanin Mbak Idres berarti ya Kalau yang 51 ribu Ya Nah begitu Tapi kalau Kalau di Kementerian Kesehatan Dia kan ngomong begitu Angkanya terus dikit Habis Babak belur Disebut Gimana sih Angkah HIV Naik terus Padahal Kata kuncinya adalah Ya kalau kita belum temuin Bagaimana kita mau obati Tadi ODA Kalau enggak salah Kan sekarang namanya Jadi ODIF ya kan Itu Kenapa Apakah untuk Kan masih banyak Sebenarnya Stigma-stigma Negatif bagi teman-teman Di ODA ODIF Yang ketika bekerja Wah jadi malah dijauhi Atau bagaimana Itu apakah salah satu Cara untuk menghapus Stigma itu Atau gimana Jadi Memang harusnya dipisahkan Kalau ODA itu kan Sudah penyakit ya Artinya sudah akumulasi Aku Jadi mereka Sudah sakit lah Mulai dari segala macam Jadi ODA itu orang yang sudah sakit ODIF Itu orang yang Baru tertular HIV Kalau virus HIV Belum tentu sakit Belum tentu sakit Belum tentu sakit Tapi tetap bisa Menularkan Tapi tetap bisa menularkan Nah ini sebenarnya Yang teman-teman Mungkin bagi masyarakat Juga mungkin Belum paham ya Ketika ODA dan ODIF Itu apa bedanya Orang yang HIV Dengan orang yang sudah AIDS Itu seperti apa Bener gak Kalau Untung nih Orang yang HIV Terus ngomong Namun cerat Itu bisa Si yang temannya Kecipratan Itu bisa Kenalkan Masih ada stigma Seperti itu Sebenarnya kan Padahal tidak Nah itu sebenarnya Yang mungkin Bagi masyarakat Juga harus Ada edukasi Lebih Seperti itu Itu makanya Memang Filosofi Kenapa sekarang Jadi ODIF Tidak ada lagi Karena orang Dipikirnya Yang ODA Itu Yang menularkan Yang Yang udah kurus Kering Begitu ya Jadi begitu Merehat Melihat Yang sehat Gagak Aman Padahal Beresiko Juga ya Jadi Salah mindset Itu Itu satu Terus kedua Yang orang HIV itu adalah LGBT Wanita pekerja seks Wah Pasti HIV Padahal Tidak Temen Temen Membogohan Yang lainnya Yang cantik Cantik Yang seger Seger Enggak Padahal Angka penuluran Di anak-anak Di bawah 18 tahun Makin tinggi Sekarang nih Jawa Barat Atau seluruh Nasional Jawa Barat Di kelompok Usia 15-24 Itu Lumayan Itu masih Sekarang udah Sampai 30% Orang Masa ngelotok pisangnya Di bidang AIDS Emang udah berapa lama Di AIDS Berkecimpung Di bidang HIV AIDS Tidak Sebelum lama Saya baru 2014 Sebelumnya Sebelumnya Di Ini Di Thalassemia Thalassemia Oh Ada perbedaan Pasti ya Ada Ada perbedaan Tapi Hampir Hampir Dari sisi Dampaknya Sama aja Sebetulnya Sama juga Lebih serem Sebetulnya HIV Eh apa Thalassemia Oh ini bisa jadi topik Yang selanjutnya Sebenarnya Ini gak diperhatiin Nah Satu-satu Apa Saya passionnya Sama persis Kenapa Karena Baik Thalassemia Dan HIV Juga tidak mendapatkan Porsi yang cukup Nah dulu bisa terjun Ke bidang kayak gini Awalnya gimana Kan dari SMA 3 Terus Kemana SMA 3 kan ya Unpad Anak Bandung aja Kita mada Bermain dengan teman-teman Gitu nya Dari zaman kecil Gitu ada Ada segala macem Jadi teman-temannya Beragam Aino bawong Dan sebagainya Oh Barunak SMA 3 lagi Aino bawong Ya Ya Sepanjang anak Sepanjang anak Bandung Tapi bawongnya terkontrol Asik-asik Karena abis saya Anak Bandung Cinta Dari Jadi diunpad dulu apa Saya kan manajemen 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 terus ke bidang kesehatan Tata terjunya gimana kan dari Manajemen Apakah pernah kerja dulu di kantoran Terus Sebelum Atau ada keluarga mungkin yang Thalassemia atau gimana Sebelum ke Thalassemia Ke kesehatan Terus saya mampir di KPK Ini lebih ribet deh ya Gara-gara lomba karya tulis Oh entah Nah hal yang jadi wartawan itu Tahun 2006 Dapat juara dua nasional Piala ketua KPK Piala pertamanya Piala presiden Waktu itu KPK-nya Tahun 2004 Itu ya jaman forum 2004 Masih kuliah atau udah lulus Saya udah lulus Saya udah lulus Umur di 40 Berapa ini Nah itu Makanya saya harus berkegiatan terus Kalau gak jadi fosil Tapi asa masih Putra seberapa Anak dua Nah ini juga salah satu motivasi Satu motivasi saya Bahwa Kang Percaya tidak Kalau teman-teman penjangkau Kami Sudah menjangkau By name By address Mulai dari tahun 2016 Itu Untuk kelompok Populasi Laki-laki Seks Laki-laki Perversi Seks Laki-laki Gay lah gitu ya Bukan gay Bukan gay Indikatornya Dia laki Pertanyaannya begini Apakah Anda pernah melakukan Hubungan seks Dengan laki-laki Dalam satu tahun terakhir Ini pertanyaannya ke laki-laki ya Ini pertanyaan Diajukan ke laki-laki Dan dijawab ya Nah begitu iya Kita langsung Masukin satu Dua Tiga Empat Lima Tahun 2016 Tahun 2016 itu Yang dibawa 18 tahun Itu sudah 10 ribu Itu se Jawa Barat 10 ribu Mereka yang Mengamini Menghiakan Pertanyaan itu Nah 18 tahun Itu umur SMA nya Anak Kang Iman Laki-laki Perempuan Laki-laki Dan perempuan Tapi sekarang juga Rada Iyanya Punya anak laki-laki Khawatir Punya anak perempuan Makanya Dan itu gak kelihatan Gak kelihatan Apalagi dengan Kalau dulu kan melihatnya yang Yang rada-rada Tulang lunak gitu Gemulai Enggak Bahkan ada satu cerita Yang saya ngobrol itu Saya tanya Kumasi Mimitina Gitu ya Tidak Kumasi Mimitina Tasi? Itu kan kota santri 27 kota kabupaten Ayah Kang Sedayana Berarti 18 kan Berarti SMA kebawahnya Itu berarti yang disurvei Kemudian SMA kebawah ya Kota santri Mau santrinya Mau ini nya Ada semua Semua apa Mulai dari Yang sipil Bahkan TNI Polisi Pesantren Ada semua Itu tuh Kalau gitu Itungannya Deret hitung Atau deret ukur Biasanya Kalau setelah Kan itu 10 ribu ya Sekarang udah 5 tahun Itungannya tuh Nambahnya tuh Deret hitung Atau deret ukur Kalau di Itu ya Gimana ya Menjawab Gini Gini yang pasti Karena 80% penularan itu melalui hubungan seks Penularan Untuk HIV ya 80% itu melalui hubungan seksual Sementara Kita semua Adalah masuk seksual Satu ketika Kita akan masuk fase hubungan seksual Entah dengan siapa kapal kira-kira kerempuan Semua manusia Artinya semua manusia berpotensi dong Kenapa berpotensi Karena orang yang sudah HIV itu Tidak semuanya terlihat Jadi Men-Covid baru ketularan 3 hari kemudian Udah batuk Oh ini Gempaknya baru beberapa Bahkan yang bersangkutan sendiri Baru bisa mengetahui dirinya HIV itu Kadang bisa 5 tahun Atau 10 tahun Nah sepanjang itu Mereka akan berperilaku seperti biasa Ini potensi penularan yang luar biasanya itu Yang bisa dibilang Apa itu darat ukur atau Atau eksponensial bahkan ya gitu Itu Nah itu yang gak keukur Nah mundur lagi tadi 2016 kan 10 ribu Itu dari semua Kalangan Remaja berarti ya Di semua Kabupaten kota Nah kalau cerita dari teman Dari mereka tuh Pasti kan Setelah yang survei kan juga Mengungkap Awalnya gimana sih Nah itu Pasti ada Ada apa ya Ada garis merah Benang-benang itu Awalnya dari mana Ya ini cerita lucu ya Memang kalau penelitian ada yang Biasanya itu trauma Ada perlakuan Kekerasan seksual gitu Oleh seniornya Oleh yang lebih tua Itu Di berbagai penelitian sudah sering diunggarkan Seperti itu Ada seperti itu Tapi sekarang yang baru Bukan baru ya Ini sebetulnya yang harus mulai diakui Mulai dilihat Ada satu peristiwa yang Ceritanya gini Yang Kau maka Kang Abil teh Mau motoran Duaan Kemudianan Tiris Ketirisan Gitu nya Nyuhan Udah gitu pulang ke rumah Nyampe rumah Mandi bareng Biasa kan Bapak turan gitu ya Kan ganti baju Pinju baju gitu Nah Jantenan ya Udah gitu kejadian aja Tidak ada trigger Tidak ada latar belakang Itu ada Kayak gitu Tidak ada Jadi Just happen Gitu ya Walaupun setelah kita bedah Kita Tetap Kalau begitu itu ada Ada latar belakang Cuma bukan latar belakang Yang aktif Atau yang memastikan itu Langsung kesana Ternyata Semuanya punya latar belakang Yang sama Setelah kita ngobrol Gitu nya Mereka pernah melihat Hubungan seks Laki-laki Dengan laki-laki Pada masa awal Mereka mencoba Atau dapetin gadget Jadi pengalaman pertama Mereka itu Melihat disitu Melihatnya itu Sebelumnya Mereka Taya nanang Taya nanang Biasa Begitu selesai itu Juga saya tanya lagi Ini masa depannya Mau gimana Nanti Nikah Sama perempuan Ya iya Jadi Absurd Jadi ada satu Wilayah yang kita Mesti sadari Ini Kenyataannya Yang dibilang Bawa Nurture itu Bukan nature Tapi nurture itu Buat Pergaulan Dan sebagainya Memang akhirnya Satu kelompok ini Menyukai hubungan Laki-laki Dengan laki-laki Bukan berbasiskan Apa Orientasi seksualnya Jadi kita gak ngomong Dia gay Kita gak ngomong Dia waria Dan sebagainya Tapi Have fun Wajah dirinya Udah beres itu Ya udah Kembali lagi Ke kehidupan Masing-masing Contoh yang paling Konkret itu Di warga binaan Di lapas Datang KTW Pure macho Istilahnya Benar-benar Dia Laki-laki Perempuan Datang ke Kelapas Dikerjain Saat-saat Saat-saat Begitu Udah Ente pindang Jadi Bisa Jam 4 subuh Jam 3 subuh Kan hormon naik Natural Saling geserkan Jadi Udah Kamu laki-laki Tadi begitu keluar Kelapas Kembali lagi Kembali lagi Gak ada cerita Biasanya Jadi itu mungkin Pemasaran hasratnya Mungkin ya Yang kita khawatirin Dan yang terjadi Di situ lah Tertularnya Penularannya Jadi begitu keluar Dia kembali ke istrinya Yang lama Istrinya padahal soleh Dia ketular Angka ibu hamilnya Udah nyampe di 7% Jadi tertular dari si Karena si suaminya yang Dia gak berpererisiko-resiko Tinggi Enggak Dia mau bugger Bugger Udah 7% Angka HIV-nya di kompok itu Di ibu-ibu Gara-gara perilaku Laki-lakinya suaminya Jadi kuncinama setia Jadi kuncinama setia ke dunungnya Bisa gitu Ya katanya sih Bener gak Jadi ada beberapa Apa ya Penelitian tuh Kan manusia itu juga mamalia Ternyata mamalia itu Memang Apa ya Secara biologis Tidak bisa untuk Satu pasangan Tapi ada beberapa Yang memang Harus satu pasangan Iya pada dasarnya Memang-memang Tubuh kita kan Di install oleh Program Yang namanya Hasrat seksual itu Kita gak bisa menghindar orang Normalnya kan begitu Program kita udah di installnya Seperti itu Nah kembali tadi Ke anak-anak tadi Tengah Saya tadi jadi penasarannya Saya kan Saya juga punya anak nih Satu SMA Satu SMP Laki-laki perempuan Sekarang kondisinya gimana nih Terkait Penularan HIV AIDS Ya kita di Bandung aja dulu lah Yang mungkin Scoopnya bisa kita kelihatan Untuk pergaulan Di anak-anak kita Apakah Si Penderita atau Odif ini sudah masuk Ke anak-anak Atau belum Terus apakah pergaulannya Mempengaruhi gitu ya Ketika mungkin Ada temannya yang Ada yang memakai Narkoba Seperti apa Kondisi terakhir nih Kondisi terakhir Di kelompok remaja 15-24 Penurunan seksual Masih yang tertinggi 15-24 Umur 15-24 15-24 Berarti Baru remaja SMP ya Itu masih Masih tertinggi Kota Bandung Di Bandung juga Masuk katanya Tapi Di satu sisi juga Itu belum terselesaikan Ini belum terselesaikan Metode apa yang tepat Dan sebagainya gitu Itu cerita tersendiri Cerita tersendiri Tapi Ada satu Kelompok lagi Ini kelompok Anak-anak ini Yang kita Apa Soroti lebih Dalam Karena Perilaku ini Merupakan Perilaku yang mempunyai Konsekuensi terbesar Sebetulnya Dalam penurunan HIV Artinya Kalau hubungan seks Bisa jadi dia tertular Bisa jadi dia tidak Tapi Kalau Perilaku yang ini 21 kali Lebih Besar kemungkinannya Tertularnya Daripada Yang perilaku seksual Apa itu Yaitu mereka yang Menggunakan Narkoba suntik Jadi Narkobanya disuntikin Kemudian Alat suntiknya itu Digilir Gantian Gantian Pake Donal SMP udah bisa itu Oh dia jago kan Pake KD Satu Satu jari Itu bisa jadi vaksinator Iya Jago Sekali tusuk Jago Anak SMP Di kota Bandung Di kota Bandung Itu malem-malem Biasanya mereka Di rumahnya Yang dua maleman Di rumahnya Di kamarnya Terus mereka itu Dapat barang Dari mana Kan mungkin Jajan Mungkin Kan pikiran saya Kalau Narkoba itu Kalau sabu Harganya kan Sekitar Segram Mungkin Sekitar jutaan Nah ketika itu Anak SMP Jajannya Dari mana Kalau mungkin Kalau Mereka dari kalangan Menengah Oke masih bisa Mengakses Nah ini Saya gak tau nih Yang SMP ini Di kalangan menengah Atau Ke bawah Atau gimana Ya ini Mereka memang Ada perubahan Ada perubahan Pola Dulu itu Ada yang namanya Subukson Subutek gitu Subukson Itu obat Substitusi sebetulnya Didesain substitusi Dari mereka Yang menggunakan Puto Heroin Agar lebih Lebih Terkontrol Subukson itu Diminum Gak disuntik Pakai ini Pakai resep Pakai resep Jadi Dari Kementerian Kesehatan Kemudian dikeluarkan Dan mereka diterapi Dengan menggunakan itu Agar Agar berpindah Kemudian karena berpindah itu Jadi minimal Dia gak nyuntik Oh Berarti pil bentuknya Iya Gitu Diminum Ditaruh di bawah lidah Sebetulnya awalnya begitu Tapi kemudian Harga puto Dan sebagainya Tetap naik tinggi Gitu ya Dan kemudian Ada perubahan Gitu Bahwa ternyata ini tuh Punya Punya satu efek juga Yang Ya karena ini Substitusi Artinya tetap Drag juga Hanya digunakan Untuk disuntikan Dan ini harganya murah Tapi kan itu obat Keras ya Maksudnya Harus pakai resep Kalau boleh Ya itu Maksudnya bukan Bukan Solusion Artinya bukan Bukan cairan Itu obat Keras Berbentuk Keras Yang digerus Ya harus digerus Dilarutkan Nah dilarutkannya ini Kan tentu Tidak akan Sehalus Memang obat yang Cair gitu ya Tidak seperti itu Tapi ini tuh murah Jadi cukup dengan Satu gram Dipotong-potong Dari satu pil Dipotong-potong Ini bisa dibagi Ke Lima orang Hargan satunya 90 ribuan Jadi dengan 15 ribu Udunan Seorang Sudah bisa dapet Ini berarti yang dipakai Si anak-anak SNP Itu kan harusnya Karena obat keras Harusnya pakai resep dokter ya Atau enggak Itu resep dokter Karena kan Itu obat substitusi Dia pada saat itu Dia dapet Jadi satu pasien Dapet obat itu Dengan resep dokter gitu Nah si bocah-bocah ini Si bocir-bocir ini Sebagian Gak diminum Oleh mereka Ayanodisakuan Ayanodisimpen dimana Ada yang bahkan disimpen Di Ya pun ternyata Kiginya sampai dicabut kan Dimasukin tuh ke situ Disemputkan Emang kalau dimakan tuh Keluar dijual Oh jadi kalau Beli itu Harus dikonsumsi disitu Ketika Iya Aturan Aturannya sih begitu Oh Untuk yang nge-rehab itu ya Untuk yang nge-rehab itu ya Harusnya disitu Tapi dengan berbagai Cara Cara Akhirnya Ini obat ini Bisa dibawa keluar Diperjual belikan Terutama di Jawa Barat Oh gitu Sumbernya bukan dari Jawa Barat Di kita udah gak ada Si sebukson ini Iya Nah ini yang membuat Di anak-anak akhirnya Karena murahnya Efeknya juga bagus Bahasa guisnya maksudnya Ada fly-fly Ada begitu gitu Jadi Akhirnya laku keras Dan banyak sekarang Angka penasun itu Hampir 4 ribuan sekarang Penasun Pengguna jarum suntik Ya Di Jawa Barat Di daerah Bandung Timur itu Ada 800an Orang Dan semuanya menggunakan Subuk Son Oh Itu Itu yang tadi yang Anak-anak remaja itu Termasuk Termasuk anak-anak remaja Di dalamnya Termasuk anak-anak remaja Nah ini juga yang Kita kan perjajarin Dengan LSM Graphics gitu ya Dengan penjangkauannya juga Dengan LSM PKBI Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia Ada satu kesulitan gitu Karena kalau kita pas Apa Menjangkau kelompok anak ini Kan Mereka itu Sudah edik Dokter Teddy udah bilang Bahwa Ini kelompok narkoba ini Pengguna narkoba ini Kalau dibilang Di Syaraf di otaknya Sudah ada yang Slek lah gitu Sudah ada yang putus Sudah ada yang pegat Seperti yang putus Sehingga jalan Syarafnya itu Sudah Sudah gak normal Cara berpikir Atau apanya Tapi ini bisa Bisa berjalan kembali Manakala dikasih obat Ada yang drug sini ya Untuk nyambungin Elektronnya Lipstick-lipstick nyambung lagi Nah jadi kalau obatnya udah habis Dia gak nyambung lagi Makanya sekarang Dibisa sebut Oh kongselet Kongseletnya karena itu ya Sehingga Sebetulnya orang-orang ini Dia membutuhkan obat Terus menafis Kalau gak dia gak nyambung Dalam dosis yang tepat Kalau Kalau Medisnya kan begitu dalam Kok terus yang tepat Ini bisa mengendalikan Atau mengontrol Perilaku Yang tetap bisa normal Nah tapi kan Ini tuh jadi Membutuhkan obat Terus menerus Sementara obatnya Ilegal Ilegal itu kenapa Karena penggunanya Salah 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 menggunakan Harusnya diminum Jadi ini juga penyalahgunaan Penyalahgunaan obat Sehingga Akhirnya mereka yang menggunakan itu Termasuklah dalam kelompok Ya penyalahgunaan Yang oleh undang-undang narkoba Dianggap sebagai Penyalahguna Obat Begitu Pidana Nah apa yang terjadi dengan begitu Terutama di kelompok anak-anak Dia berhentiin gak mungkin Karena dia gak mendapatkan Intervensi Medis ya Dia untuk menghentikan Untuk tidak mengkonsumsi Gak mungkin Dia akhirnya maksain Terus konsumsi Nah begitu Maksakan konsumsi Setiap hari Maka dampaknya Tidak ada lain selain Perburukan Dari hari ke hari Nah itu Sisu buksan ini Bikin Kecanduan juga Sama efeknya Nah Ketika ini si anak-anak Bocil-bocil ini Sudah ketergantungan Gitu ya Saya juga bingung Penanganannya Gimana nih Ketika mereka Mau jujur ke orang tua Pasti dimarahin ya Ketika sekolah tahu Serba-serba juga pasti Mungkin sama sekolah Bisa dikeluarkan gitu ya Ketika mereka gak bisa diterima di keluarga Gak bisa diterima di sekolah Dan lingkungan sekitar Akhirnya mereka kan mungkin Kabur dari rumah Nah ini Ada kemungkinan seperti itu gak Ketika kabur ini Potensi lebih parahnya gimana Ya itulah yang Yang titik peliknya ya Yang titik peliknya tuh itu Ini harus ditangani Tapi ditanganinya Kalau kita Basisnya adalah Undang-undang tentang narkoba Undang-undang kesehatan gitu ya Akan membantu Tapi tidak banyak Kenapa tidak banyaknya Karena ada situasi Kondisi yang Support sistemnya itu Belum berjalan Contoh nih ada anak Di undang-undang Tentang narkoba Sudah disebutin Kalau kita mau melakukan rehabilitasi Kepada kelompok ini Syarat yang pertama itu Adalah harus ada wali Karena ini masih di bawah umur Wali ya Kalau ada wali orang tua kan Tidak ada itu Maka proses penangan rehabilitasi Menjadi salah Menjadi salah Apalagi kuatil dari undang-undang Tentang pelindungan khusus anak PP Kalau nggak saya PP 71 tahun 2021 Yang baru Nah itu Mensyaratkan itu Nah Masalahnya adalah Anak-anak ini Tidak semuanya Orang tua Mempunyai frekuensi yang sama Ataupun masyarakat Mengenai anak Korban Jadi pemahaman anak Sebagai korban Itu tidak semuanya Sama Begitu ada kejadian Ada yang menganggap itu korban Ada yang menganggap itu berdagung Ada yang menganggap itu salah sendiri Ada yang menganggap ini Segala macam ya Jadi kacamata Perlindungan anak Sebagai dia itu seorang korban Itu tidak merata Efeknya apa? Begitu anak itu ketahuan Ada yang dimarahi Dan sebagainya Itu udah konsekuensinya Tapi yang paling Ditakutkan oleh anak itu Adalah dia dikeluarkan dari sekolah Berarti itu diputus dari teman-temannya Ini kelompok remaja Peer group teman-teman itu Semuanya buat dia Ini mau diputus dari kelompok itu Maka dia akan melakukan resistensi Pahala resistensi Pasti melakukan perlawanan Gimana caranya Agar dia tidak ketahuan Karena resiko Dari ketahuan itu adalah Dikeluarkan Walaupun kita tahu Dalam kelompok pengguna narkoba Lingkungan ini juga yang toksik Justru dia harus diangkat Jadi disini dilemanya Kalau kita angkat Secara mental Dia akan Jatuh Kemudian Tapi kalau kita gak angkat Ada bagusnya Tapi ada juga Jadi musik komprehensif lah Nah ini sulitnya Sulitnya kita nemuin Titik temu ini gimana Nah atensi dari Pemda ada gak sih Kalau dari Maksudnya dari pemerintah sendiri Sekarang ini baru sampai mana sih Kalau yang di Sama teman-teman Kalau di narkoba Kalau BNN udah mulai bagus ya Kalau BNN dia melakukan upaya-upaya Rehabilitasi Karena tuh foksinya rehabilitasi Dan penegakan hukum ya Dia dua Kalau BNN Kalau kepolisian kan cuma Penegakan hukum aja Nah BNN ini udah mulai ada Desa bersinar gitu ya Bersinjai narkoba Yang melibatkan Populasi-populasi Untuk ke arah perbaikan Berbasis Masyarakat Kalau BNNnya bagus Sudah mulai bagus Tapi dukungan dari pemerintah daerah Ini yang masih Lemah Kenapa? Karena dipikirnya Mungkin ini domennya BNN ya Padahal Semuanya Tidak Tidak cuma Sekedar Narkobanya Yang diberesi Tapi Sosialnya ini Yang harus diberesi Yang menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah Soal pendidikan Soal sosialnya Soal lingkungan Kondusif Di daerah Sanat ya Di daerah Bandung Timur kan Di Kepung Kugang Kita seluruh beda Jadi si anak Kalau udah di Keluar gang Ada beda Kalau udah di Rehat nih Kita rehab nih Pas pulang Masuk Waduh itu Ditawarani Lewat ibu Lewat itu Lewat itu Jadi ketika mereka Misalkan Ini si anak Tercerabut dari Keluarga Atau lingkungan Mereka keluar Ada yang nampung Mereka Seneng aja Mereka Kalau anak Anak yang Dicarikan Di keluar Di sekolah Di rumah mana Dicarikan Sehingga mereka keluar Seneng aja Kelompok itu Jadi reseller Pasti dateng Pasti butuh Sekarang itu Yang dijual Subukson itu Sepaket Jadi ada Ada itunya Ada obatnya Plus jarumnya Jarumnya kan Satu Atau berapa Siapa yang bisa Menjamin Jarum ini steril Karena jualan Tapi udah sepaket Bahkan sepaket basah Ya akhirnya Udah Udah dilarutkan Udah tinggal disuntikkan Itu kan tadi Si satu Pil itu Digerus Dikasih air Terus Disuntikan Mereka gantian Kalau mereka punya Uang Jalumnya sendiri Kalau mereka Udah gak punya uang Jalumnya gantian Kalau ada satu Yang kena HIV Nah itulah Makanya 2018 Kita udah coba Angkat ini Kasusnya Waktu 2019 Itu baru satu Kan kita udah bisa Menakan di bawah 3% Ada satu kasus Di kelompok Satu klaster itu Cuma satu yang HIV Tapi karena pasukan Jarum sterilnya Masih lancar Masih belum berubah Sampai hampir Satu tahun Kemarin pandemi Dan ada segala macam Kemarin kita lakukan Tes lagi Sudah 60 Atau Kita belum laporkan Sampai ke mencase Karena ini baru Kasus-kasus baru Tapi kalau ke mencase Kita sudah sampaikan Agar menjadi warn Bahwa kelompok Pengguna narkoba ini Yang jadi Penular terbesar Jika dibiarkan Ini kalau dibiarkan Ini akan Nguasain lagi Bahkan kalau dulu Cuma pengguna Jarum suntik Terus kemudian Dalam perjalanannya Ada kelompok LSL LSL sekarang 50% Penularan itu Dari kelompok LSL Jadi 80% nya kan Seksual 3% Jarum suntik Awalnya ya Baseline ya Baseline kita sekarang 80% itu Seksual 3% Penasun Sisanya Nggak terdefinisi Kadang-kadang ngomong Kadang apa Nah ini 80% seksual Itu 50% nya oleh Kelompok Laki-Laki Seks sama Laki-Laki Sudah bergeser Sudah mendominasi LSL tuh mendominasi sekarang Jadi kalau Kalau ini tetap Trendnya naik terus Kemudian si Si narkobanya Nggak diurus Ikut Padahal potensinya Hampir 70% Wah Apalagi rata-rata Pengguna Ya berarti kan banyaknya Kelompok itu ya Maksudnya temen-temennya Ya temen-temen disitu Ya Piramida penduduknya Itu berada pada Kelompok produktif 1549 Jadi itu jadi Sasaran utama Bisa 100% itu Jadi nanti Indonesia Master Tantangannya itu ya Tantangannya Perang itu nya Silahkan Buda narkoba Seks LSL Coba Kan anak Kan gimana ada Laki-laki Saya juga ada laki-lakinya Membatasinya gimana Kan Mereka sudah Terpapar Maksudnya Di Handphone ya Udah biasa kan Kita kan Bisa sih ngecek Sekali-sekali Atau bagaimana Tapi kan Mereka bisa mengakses itu Tiap saat Kita Nggak bisa mengaksesnya Tiap saat Nah kalau Kang Iman Tipsnya Untuk si anak nih Gimana nih Kan ada kekhawatiran Dulu mah kekhawatiran Kalaupun punya anak cewek Oh bisi bawang I know Punya anak laki-laki Oh ternyata LSL dengan LSL itu Makin meningkat Nah itu Jadi kalau saya Memang rada ekstrim Ekstrim itu maksudnya Saya sudah memahami Bahwa tidak mungkin Si anak ini Dibatasi Tidak mungkin Kita berikan model Pelarangan Kepada anak Daerah keterbukaan informasi Seperti ini Jadi satu-satunya Cara yang saya terapkan Ke anak saya Adalah deal Kompromi Dengan situasi Yang ada Deal? Deal Kompromi Kompromi dengan situasi Yang ada Ini ada begini Anggap saja Udah seksual itu Tontonan dan sebagainya Pasti ada Kita gak bisa Karena kalau kita zaman dulu Mungkin Kita bisa mengaksesnya Ya lewat stand silang Gak mungkin Akang Ada di sini Akses kapanpun bisa Jadi Kemarin itu Saya sudah Sejak di SMP SMP kayak kata Anak saya itu Saya udah ceritakan Dia kan udah pegang Handphone dari SMP ya Di SD bahkan Sekarang kuliah atau Apa? Sekarang kuliah Berdokteran Nah Alhamdulillah Itunya dia sudah paham Jadi Saya Saya sampai Hampir tiap Pagi Saya selalu ciumin Celananya Diciumin celananya? Bukan diciumin Dibawi Untuk memastikan Saya pengen tahu Saat dia mimpi pertama Saya yang duluan tahu Agar apa? Agar pada saat dia mimpi pertama Saya bisa bicara Bisa ngobrol Kenapa? Apa sih yang membuat ini? Kalau dia mimpi dia Dan dia terbuka Oh saya mimpinya Tiba-tiba ngelihat Perempuan atau apa Disitulah saya masukkan edukasi Bukan untuk dihalangi Iya Saya sampai seperti itu Dan Alhamdulillah Saat dia pertama Kali mimpi saya ketahuan Oh tahu ya? Di angstinya Langsung ngobrol Ini ekstrim Kemudian Kita pernah nonton bareng Karena saya ingin memastikan Bahwa Pelajaran pertama tentang seksual Itu asli dari bapaknya Untuk anak yang laki-laki Bukan dari orang lain Jadi Tidak hanya soal agama ya Ternyata soal seks Juga harus dari bapaknya Jadi kenapa dia sampai terangsang Apa yang membuat dia sampai ereksi Pernahkah dia ngerasa pipinya mulai hangat Kemudian apa dan sebagainya Memang pipi hangatnya kenapa kan? Hehehe 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 Ya pokoknya Arah itu kan Peredaran darah Cepet Betul Secara terguna kayak gitu Dan Dan kisah beritahu Bahwa ini hal yang normal Tapi menjadi akan berbahaya Kalau enggak anda stop Cara stopnya gimana? Nah ada lagi kan Kalau di hadis Makan Jaga tanganmu Dan pejamkan matamu Seperti itu Tapi yang lain juga bisa alihkan Atau Hindari Misalnya Kamu biasa mulai Kepancing untuk nonton Itu jam berapa? Misalnya Saya mulai jam 10 Suka mulai buka-buka Oke kalau begitu Saya pastikan Dia jam 9 Disetunduh Hehehe Gak ada Tidur bangun siang Gitu nya Itu sampai kayak gitu kan? Ke anak itu ya? Nah ini kan jarang sebenarnya Orang tua yang sampai Ancrum Misalnya kesitunya Karena mungkin Ada apa ya Ada rasa tabu Atau Humahata Itu sebenarnya yang Menjadi PR kita bersama Daripada si anak Mencari cara yang salah Kan memang bagusnya Dari orang tua Ya sudah kan Dipikir nyata ya Ini juga yang satu Sebetulnya PR sih Buat Buat kita semua Yang jadi orang tua Dipikir nyatanya Bangsanya musibah Bangsanya Kelakuan-kelakuan jelek Daripada anak Itu kan milik orang lain Ada orang memual Anak orang memual Gitu nya ada bugger Di Mawai Itu Pintu pertama Keteledoran Padahal dengan Kalau zaman dulu Gak ada ini Iya Zaman dulu oke lah Bisa terprediksi Jendela ilmu Dan prostitusi Ada disini Maka kemungkinan itu Terbuka Artinya Kita harus mulai Memasukkan itu Sebagai indikator Kan Kalau anak saya Kalau gak diberikan Bekal Gak diberi senjata Ini bisa kalah Dari pertarungan Jadi kita harus Bekali Sebetulnya itu sih Kunsinya Kalau Kita ngelarang Anak Seperti yang tadi Biasanya Insya Allah Kalau itu sudah Terbuka Anak-anak Dah yang namanya Dan namanya Kejahatan Sebetulnya Meminoritas Kebaikan itu akan Mayoritas Asal Kepleset-kepleset Sedikit Tapi Biasa Tapi kalau keplesetnya HIV Hese Wih deh Karena gak ada obatnya Belum ada obatnya Kalau ke COVID Mada obatnya ya Keplesetnya Narkoba Hampir gak bisa Itu Ditarik lagi Kecuali dengan hidup Dengan obat Terus Walaupun Dengan resep dokter Kalau yang Kejahatan yang lain Yang dua itu Nah PR-nya banyak Bisa nih Karena Ke depan Memang Usia produktif Yang bakal Mendominasi Indonesia Sementara Tantangan-tantannya Yang banyak Tadi ya Ini itu Soal Seks Soal Narkoba Apa pesannya Ada harus yang Dirubah gak nih Kan Pergaulan Anak kita itu Tidak hanya Di rumah ya Tapi juga Di sekolah Nah Ada harus yang Dirubah gak Di sistem pendidikan Mulai mengenalkan Soal seks Atau apakah Karena mau gak mau Itu juga Penting Menurut saya Ya Harus dirubah Karena Dengan adanya Medsos Smartphone Sebetulnya Kita harus akui Itu revolusi Peradaban Perubahan Semua Jadi semua Juga harus berubah Artinya Mulai dari pendidikan Dan sebagainya Mindset Kita harus Rubah Buah Kita Tidak akan Terbebas Dari Segala hal Yang negatif Ini Kecuali Kita bisa Membatasinya Kita menjaganya Jadi Mindsetnya Dirubah dulu Kemudian Perbaikan Itu juga Bisa dimulai Terutama Dari sikap Individu Didukung oleh Program pemerintah Misalnya Kenapa tidak Pemerintah Mulai mewajibkan Pendidikan Tentang Kesehatan Reproduksi Pendidikan Tentang Kesehatan Pada umumnya Ada narkoba Ada Tentang Cara Gaya hidup Dan sebagainya Pada saat Mereka Mulai Mau menikah Karena Pernikahan Itu adalah Pintu Regenerasi Ada munculnya Manusia baru Dia harus tanggung jawab Si laki-laki dan perempuan Ini Memastikan Agar individu Yang muncul baru Ini Betul-betul Sudah punya Kemampuan Dasaratnya Anak ini Bisa mampu Menghadapi Masa sekarang Orang tuanya Harus paham dulu Ya Jadi Kawin itu Tidak hanya Sekedar Melegalkan Hubungan seks Sekarang Dia harus bertanggung jawab Tidak cuma ekonomi Tapi juga kemampuannya Nanti sampai Dimana Dibatasi Kalau sekarang Dibiarkan saja Ini gak akan jalan Orang tua Sorry Pemerintah harus punya Daya Daya Tekan Yang harus Memastikan Ini Kalau ujung-ujungnya Kayak sekarang Undang-undang RU Pendidikan seks RU Kekerasan seksual Itu di ujung Di ujung Harusnya Di depan Di depan Dibekali Sehingga orang tua Sudah paham Siap Itu kayaknya Closing statement Yang keren Kita nanti bahas selanjutnya Itu closingnya ya Kita bahas selanjutnya Hal-hal yang menarik Sebenarnya yang menarik Untuk yang kita bahas Karena HIV AIDS ini Tidak hanya soal itu Ya Itu luas Nah ini nanti Kita step by step Kita bahas Satu persatu Biar Kita juga bisa Mengedukasi masyarakat Jadi Tidak hanya ketika Momentum menjalankan Hari AIDS Tapi Jadi rutinitas gitu ya Mantap Terima kasih Bisa Kang Iman Teja Atas waktunya Dengan tips-tipsnya Begitu Terima kasih Teman-teman Para baraya Ini perbincangan Tadi cukup singkat Tapi Kita membuka Apa ya Membuka Ilmu baru lah Membuka fakta baru Ternyata Ternyata Banyak hal-hal yang menjadi Tugas kita Untuk Mencegah HIV AIDS ini Makin meluas Dan Tantangan itu Sangat dekat Ada di depan kita Di anak-anak kita Dan generasi selanjutnya Mungkin seperti itu Saat ini Terima kasih atas Waktunya teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Atunon kan Satria Terima kasih Saya Saya Ini lagi ya Ngopi lagi ya Lanjut Lebar Terima kasih Terima kasih